dan live streaming kami dapat anda saksikan www.idxchannel.com dan kini kita akan menuju ke main hall bursa fake Indonesia untuk menyaksikan peringkatan 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama seluruh anggota Dewan Komisioner beserta segenap keluarga besar otoritas jasa keuangan mengucapkan selamat hari ulang tahun pasar modal Indonesia ke-43 semoga dalam peringatan 43 tahun ini dengan diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia industri pasar modal kita semakin kokoh terpercaya dan bertumbuh solid di era new normal selamat pasar modal Indonesia bergembang cepat untuk Indonesia maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Perry Warjio gubernur bangun Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-43 pasar modal Indonesia semoga pasar modal Indonesia semakin jaya semakin maju berkontribusi nyata bagi sumber investasi dan juga pembiayaan bagi perekonomian Indonesia selamat sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Erlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-43 untuk pasar modal Indonesia di masa pandemi ini kami berharap semoga pasar modal Indonesia semakin kuat guna menyokong pemulihan ekonomi nasional bersama bangkit untuk Indonesia maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan kepada seluruh pelaku pasar modal Indonesia saya Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Republik Indonesia ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-43 bagi pasar modal Indonesia dan selamat ulang tahun yang ke-28 untuk PT Bursa Efek Indonesia Adilin sekalian kita semua paham bahwa pasar modal memiliki peran yang luar biasa penting bagi perkembangan dan kemajuan dan perekonomian suatu negara apalagi di dalam suasana COVID-19 di mana semua negara di dunia menghadapi tantangan kelumbuhan ekonomi dan oleh karena itu perlu untuk dibangun kembali peranan pasar modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan dan alternatif investasi bagi para penabung menjadi sangat penting saya berharap di dalam ulang tahun yang ke-43 dengan tema memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal bisa menjawab tantangan-tantangan ini dan bisa memberikan kesempatan kepada para pemodal di Indonesia maupun di luar negeri untuk melihat pasar modal Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang aman yang kredibel dan bisa dipercaya selamat ulang tahun bagi pasar modal Indonesia dan PP Bursa Efek Indonesia selamat menjaga stabilitas di dalam era yang sangat tidak pasti ini dan selamat menjaga kredibilitas serta reputasi sehingga pasar modal Republik Indonesia akan menjadi salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia selamat bekerja dan salam Indonesia maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan berbagai pihak eksternal lainnya yang selama ini turut mendukung kemajuan pasar modal Indonesia Bapak Ibu yang kami hormati dikarenakan adanya kegiatan lain pada pagi hari ini Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berkenan meninggalkan acara kami ucapkan terima kasih atas perkenaan Bapak Wimbo Santoso untuk meresmikan acara pada pagi hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian selanjutnya kita akan menyaksikan simulasi dari salah satu program pasar modal terbaru yang baru saja diluncurkan pada pagi hari ini kita akan menyaksikan bersama simulasi virtual trading yang akan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan didampingi oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia kami silakan Pak mohon perkenan Bapak Fitri Hadi untuk dapat memandu simulasi baik terima kasih selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian selamat pagi Pak Hussein, Pak Inarno sebentar lagi kita akan meluncurkan aplikasi virtual trading yang akan diresmikan oleh Bapak Hussein selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Pak Inarno selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Ibu yang saya hormati aplikasi virtual trading ini diluncurkan sebagai salah satu rangkaian rangkaian program literasi dan inklusi keuangan pasar modal menggunakan online application yang bisa diakses oleh publik dengan mudah dengan tujuan agar investor retail pemula yang akan bereventasi di pasar kita dapat mengasah keterampilan terlebih dahulu sebelum bertransaksi secara real di pasar sebenarnya rangkaian aplikasi ini terdiri dari tiga kelompok yang pertama adalah aplikasi untuk belajar dan simulasi bertransaksi online kemudian yang kedua kelompoknya aplikasi untuk membuka rekening online dan yang ketiga aplikasi untuk bertransaksi online dua terakhir itu sudah tersedia di website bursa dan juga tersedia di 60 perusahaan sekuritas yang menjadi anggota bursa diharapkan ketiga aplikasi ini dapat mendorong pertumbuhan basis investor lokal sekaligus dapat berinvestasi dengan baik dan benar aplikasi virtual trading tersedia di alamat url virtualtrading.idx.co.id yang dapat diakses dengan mudah oleh publik secara mandiri dan pada bulan September kami akan meluncurkan juga di smartphone Android dan iOS dan seperti diutarakan di pembukaan tadi kami akan menenggarakan kompetisi bagi publik agar dapat mengikuti rangkaian ulang tahun pasar modal baik, Bapak Ibu kita segera masuk ke layar utama virtual trading ini adalah aplikasi virtual trading yang terhubung dengan komputer di mana komputer itu menghasilkan harga-harga yang mendekati harga real dari setiap sahamnya sehingga pengguna publik dapat merasakan dinamika pasar dapat mengikuti supply demand yang terjadi di pasar sehingga dapat mengasah keterampilan masing-masing pada kesempat ini Pak Ulsen berkenan untuk memasukkan order pertama di bayinya Pak sudah dimasukkan entry-nya sudah kemudian Pak Ulsen melakukan entry pertama untuk ya, ordernya sudah masuk Pak di order list mari kita aplaus sebagai order pertama yang masuk untuk aplikasi simulasi ini terima kasih Pak Ulsen atas kesedianya Pak Inarno benar-benar aplikasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua terima kasih mohon perkenaan Bapak Hussein dan Bapak Inarno untuk tetap berada di atas panggung dan kami silakan kepada Bapak Fitri Hadi untuk dapat kembali ke tempat Bapak Ibu yang kami hormati sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia kami turut mengundang para deputi komisioner otoritas jasa keuangan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan 1A Komisaris Utama SRU Direktur Utama SRU serta Ketua Panitia Peringatan 43 Tahun Pasar Modal Kami mohon perkenaan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan untuk berkenan melakukan pemotongan tumpeng Pemotongan tumpeng yang pertama akan diserahkan kepada Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 Otoritas Jasa Keuangan Ibu Justini Septiana Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Potongan selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan 43 Tahun Pasar Modal Ibu Risa Efenita Rustam Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Kami silakan untuk dapat melakukan sesi foto bersama Kami mohon perkenaan Ibu Risa untuk tetap berada di atas panggung Dan kepada Bapak Ibu Pejabat lainnya Kami silakan untuk kembali ke tempat Ya, baru saja kita simak beberapa rangkaian acara Di acara peringkatan 43 Tahun diaktifkan Kembali Pasar Modal Indonesia Beberapa ucapan harapan dan juga selamat Tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Kemudian juga OJK Kemudian Bank Indonesia Menteri Perekonomian Dan juga Menteri Keuangan Dan tadi juga sudah dilakukan prosesi pemotongan tumpeng oleh SRO Di Bursa Dan tentu saja satu tema yang kemudian diangkat adalah Untuk memperkuat stabilitas pasar modal pada era new normal Usaha jadah berikut kami akan kembali Tetap di IDX Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!